Intro Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan laju penularan virus corona di tengah masyarakat masih tinggi sehingga ditemukan kasus positif baru dalam setiap pemeriksaan. Jurubicara Satgas COVID-19 Wiku Adi Sasmito menyatakan kondisi tersebut membuktikan masyarakat masih ceroboh. Ia mengatakan mereka membahayakan diri sendiri dan orang lain di tengah pandemi yang belum berakhir. Jika keadaan ini terus berlangsung, ini seperti kondisi di mana masyarakat menggali kuburnya sendiri. Wiku menjelaskan bahwa kasus aktif COVID-19 meningkat dua kali lipat dari 54.804 menjadi 103.239 hanya dalam waktu satu bulan, November hingga 20 Desember 2020. Menurut Wiku dalam setiap kenaikan kasus aktif selalu diringi dengan kenaikan daerah yang tidak patuh protokol kesehatan dan selalu berawal dari libur panjang. Sebelumnya terjadi libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November 2020. Wiku menambahkan meskipun jumlah orang yang dites COVID-19 meningkat, namun kondisi tersebut tidak dibarengi dengan penurunan kasus aktif. Oleh karena itu, Wiku mengajak seluruh masyarakat di tengah libur natal dan tahun baru ini belajar dari pengalaman libur panjang sebelumnya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menekan laju kasus dan menurunkan kasus aktif COVID-19. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan laju penularan virus corona di tengah masyarakat masih tinggi sehingga ditemukan kasus positif baru dalam setiap pemeriksaan. Bahkan, juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adi Sadmito menyebutkan bahwa kondisi ini seperti warga menggali lubang kuburnya sendiri. Untuk membahas hal tersebut, kita telah bergabung bersama dengan anggota Satgas COVID-19, Prof. Zubairi Jurban dan juga ada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau yakni Herman Saputra. Terima kasih, Hermawan Saputra. Terima kasih, Mas Hermawan dan juga Prof. Zubairi yang telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talks yang hari ini. Ini kalau kita melihat tadi pernyataan dari Wiku Adi Sadmito sendiri bahwa masyarakat sebenarnya jika mereka abai, ini sama saja mereka menggali kuburannya sendiri. Nah, ini seperti kayak kalau mereka abai, sama saja kayak bunuh diri sebenarnya. Nah, kalau tanggapan dari Anda sepakatkah dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Viku sendiri? Prof. Zubairi? Ya, ada benarnya. Karena kalau kita abai, tidak pakai masker, tidak sering cuci tangan, kemudian berkumpul sama-sama datu ruangan, apakah itu untuk syukuran, apakah itu untuk melayat, apakah itu untuk pernikahan, itu berbahaya sekali untuk menyebabkan penularan. Dan kalau kita tertular yang sakit, bukan hanya kita saja, namun juga bisa menularkan ke keluarga kita, ke sahabat kita, maupun ke orang lain. Jadi, saat ini bisa dikatakan kondisi pandemi sedang meningkat, risiko penularan meningkat. Jadi, justru harus lebih hati-hati. Pandemi masih panjang dalanya. Nah, Anda-Anda sendiri melihat untuk saat ini tuh kondisinya seperti apa, Prof? Dari pandangan Anda? Iya, kan. Dari pandangan, namun semua kan harus berbasis bukti. Bukti menunjukkan bahwa persentase kasus positif seminggu terakhir itu untuk Indonesia sudah di atas 19 persen. Itu tinggi banget. Kemudian, rumah sakit-rumah sakit mulai penuh, ICO-nya penuh. Itu salah satu bukti. Dan kalau kita melihat juga peta dari negara-negara di dunia, memang sekarang kecenderungan sedang ada peningkatan. Jadi, wajib kita melindungi diri, melindungi keluarga. Oke. Mas Hermawan, ini tadi, kalau kita lihat tadi, bukti sudah ada, sudah nyata. Bahkan, tiap kali diinformasikan terkait dengan tren perkembangan data yang terpapar. Virus Corona ini pun terus meningkat setiap harinya. Tapi, kita juga masih melihat bahwa masyarakat juga masih abai terhadap protokol kesehatan ini. Anda, menurut Anda, apa yang membuat masyarakat saat ini masih saja santai, masih saja abai dengan peraturan atau protokol kesehatan ini? Banyak faktor, Mbak Elisa. Pertama, kita sudah 10 bulan dilanda COVID-19 di Indonesia. Tentu, 10 bulan ini bukan waktu yang pendek, tetapi sudah membuat kita jenuh, sudah membuat kita boring gitu ya. Aktivitas yang selama ini sudah memang dibatasi menjadi lebih sumpah, karena juga ada tekanan ekonomi, tekanan sosial, dan lain-lain. Nah, yang menarik ini memang pendekatan kita tidak hanya bisa berupa himbauan ya. Namanya promosi kesehatan seperti 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, terbiasa mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, itu bagian dari sikap atau habit baru kita yang seharusnya menjadi sebuah kewajiban. Tetapi juga, dalam ilmu perilaku, ilmu sosial, mengharapkan jutaan manusia Indonesia itu disiplin, juga sesuatu yang tidak mungkin. Menyeragamkan orang dengan berbagai latar belakang ekonomi, latar belakang didikan, dan lain-lain itu, sesuatu juga yang tidak mungkin. Nah, maka persentase itu hanya kita bisa melihat, apakah orang yang memahami, orang yang mengerti, itu bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan, dalam upaya pengendalian COVID, atau tidak. Ada orang yang berperilaku tidak disiplin, karena dia memang tidak paham dan tidak tahu. Tetapi ada orang yang sudah paham, sudah tahu, tetapi sikap dan perilakunya tidak mencerbinkan pemahamannya. Hal-hal ini berkaitan dengan psikologi dan perilaku, dan ini memang sulit kita menyeragamkan. Oleh karena kita tidak mampu menyeragamkan perilaku komunitas, maka perlu ada upaya dari pemerintah dalam konteks kebijakan. Gunanya kebijakan itu untuk melengkapi pendekatan komunitas, nah sekarang pendekatannya menjadi pendekatan provider. Nah pendekatan provider ini yang memang kita masih cukup lemah juga, mulai dari testing, tracing, dan treatment kita, sejujurnya kita masih lemah. Walaupun sekarang kita masih menemukan kenaikan kasus 7.000 sampai 8.000 per hari, tapi kita melihat kapasitas testing kita masih sekitar 60.000 sampai 70.000 spesimen per hari. Masih jauh dari keadaan yang seharusnya kita lebih dari 150.000 spesimen per hari saat ini ya. Karena luar biasa terjadi keterbukaan di tengah masyarakat kita. Nah pendekatan testing dan tracing ini juga akan menentukan treatment. Nah sekarang aja kasus aktif dari 700.000 lebih kasus positif kumulatif, ini kan kasus yang aktif di kita sudah lebih dari 130.000 kasus aktif. Nah sementara kapasitas perawatan kita, penanganan di rumah sakit, fasilitas isolasi mandiri, dan lain-lain sudah terbatas semua. Over capacity seperti yang disampaikan Prof tadi, kita sudah memasuki titik jenuh dari kapasitas layanan atau health care capacity. Nah kita sudah memasuki titik jenuh dari segi perilaku komuniti. Nah oleh karena itu ke depan ini harus ada kebijakan yang luar biasa. Dan jangan lupa di akhir tahun ini, Mbak Elisa adalah pembuktian, semakin meningkat aktivitas liburan, pariwisata, menyambut tahun baru, dan lain-lain, bom waktu juga akan terjadi di awal Januari, berkait dengan insidensi maupun prevalensi kasus. Kita tidak menginginkannya, tetapi kita perlu mengantisipasinya dengan baik, Mbak Elisa. Oke, nah ini padahal sebenarnya kita belum melewati fase gelombang pertama, atau puncaknya sebenarnya ya, tapi kita sudah melihat bahwa tren peningkatan itu sudah banyak, dan masyarakat juga sudah mulai jenuh terkait dengan COVID-19 ini. Tapi kita juga lihat sebenarnya, Pak Seremawan tadi cukup menarik ketika Anda katakan bahwa sebenarnya harus ada, jika memang masyarakat sudah tidak bisa diharapkan lagi dengan mematuhi protokol kesehatan ini dengan imbawan, lalu harus ada sebuah kebijakan yang memang diterapkan dari pemerintah. Nah kebijakan ini itu seperti apa? Karena kita tahu sebelumnya juga sempat ada sanksi yang diberikan, tapi nampaknya juga itu belum membuat masyarakat pun patuh seperti itu, atau sadar. Apakah memang karena sanksinya juga dianggap belum apa ya, belum efektif, atau seperti apa menurut Anda? Ya, kita bisa melihat banyak hal. Kita ambil contoh ya, sekarang kan ada kebijakan rapid antigen, atau swab antigen syarat mobilitas antar daerah, antar wilayah di kita. Nah, paradigma rapid antigen ini, apakah ini penyaringan ataukah penjaringan? Ini dua makna yang berbeda. Kalau dikaitkan dengan prasarat mobilitas, ini penyaringan hanya membatasi gerakan orang. Maka orang-orang tertentu dengan ability to pay yang rendah, dia bisa saja membatalkan untuk aktivitas dia bermobilitas, tetapi orang-orang dengan kepentingan tinggi, kemampuannya ada, mereka mau atau punya daya beli yang baik, mereka tetap akan berjalan, walaupun dengan rapid antigen testing misalnya. Nah, hal-hal ini juga tidak dilakukan oleh pemerintah secara layanan, tetapi dilakukan oleh swasta, kadang tidak ter-record, tidak ter-data, yang pada akhirnya memang kebijakan antigen yang terjadi ini hanya untuk menekan mobilitas, tapi bukan menekan kasus. Ini dua hal yang berbeda. Sementara kalau kita lihat dari sisi epidemiologi, penggunaan rapid, apakah dia sifatnya antigen atau serologi, itu bagian dari penjaringan, upaya yang kita sebut dengan penjaringan atau istilahnya itu active case finding. Nah, ini bagian dari penyelidikan epidemiologi. Tapi kan yang terjadi tidak demikian. Nah, antigen punya harga, cukup mahal untuk sebagian orang, tetapi cukup merepotkan juga buat sebagian orang. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan yang kadang ini sifatnya temporary, yang kita bisa melihat ke depan bisa jadi perubahan di tataran kebijakan ini akan terjadi lagi seiring dengan lonjakan-lonjakan kasus di berbagai daerah yang di dalam daerah itu sendiri terjadi signifikansi transmission-nya. Nah, ini yang menjadi catatan kita ya ke depan. Jadi, masih sporadis kita memiliki kebijakan. Oke, baik. Saya juga menarik tadi terkait dengan tracing yang Anda katakan, testing, tracing, dan juga treatment. Kita akan membahasnya nanti lanjut bersama Prof. Zubairi dan juga Mas Hermawan. Usai judah, pemirsa tetaplah bersama kami dalam lunchtime.